Hai Assalamualaikum Wajah kalian lagi bertekstur dan Kelihatan geronjal-geronjal ya Kelihatan gak rata gitu Yaitu saya juga pernah mengalami hal yang kalian alami bro Jadi saya pernah dulu jerawatan parah Dan akhirnya wajah saya juga menggeronjal-geronjal Kayak aspal gitu ya Nah di video kali ini saya bakal kasih 2 tips 2 cara cepat biar kalian itu terhindar dari wajah bertekstur So stay tune terus video ini sampai habis Selamat datang di channel avares.id Channel yang mengulas tentang men's lifestyle dan teknologi Bersama saya Ahmad Faris Fajar Yuk introsi Buddha Nah video-video selanjutnya ini bakal singkat-singkat aja Tapi padat gitu Yang penting kalian dapet info sharing pengalaman yang sudah saya lakukan Terutama wajah kalian yang lagi bertekstur Nah di video ini memang khusus membahas tentang wajah yang bertekstur Seperti saya ini Ya paling gak wajah kalian tuh gak terlalu lama-lama lah berteksturnya Biar bisa cepat glowing lagi Seperti apa yang saya rasakan Dan tentunya bisa terhindar dari jerawat-jerawat Nah bisa tonton video saya sebelumnya Buat kalian yang baru join di avares.id Sebenernya banyak berbagai cara yang bisa kalian lakukan ya Nah untuk yang video kali ini ini bener-bener hal yang vital Yang harus kalian lakukan ketika kalian itu wajahnya lagi bertekstur dan tidak rata Nah hal vital apa sih bang yang perlu diperhatikan Yang pertama yang wajib kalian lakukan yaitu Jangan lupa eksfoliasi bro Nah eksfoliasi sendiri bebas sebenernya Gak harus pakai produk-produk tertentu Kalian pakai merk apapun Yang penting itu eksfoliasi Ibaratnya mengeksfoliasi wajah Itu juga bagus Banyak sekarang brand-brand yang keluar Tapi ini saya pakai Rediskin Rediskin dan juga pakai Cleora Beauty biasanya Untuk eksfoliasi kulit wajah Jadi biar kulit wajahnya ini Keangkat sel kulit matinya Nah pakai ini Sebenernya banyak macam eksfoliasi Ada yang gel Kayak yang saya lakukan Ada juga yang pakai scrub Nah buat kalian yang wajahnya sensitif Dan juga mungkin berjerawat Saya rekomendasikan pakai yang gel aja Karena ini lebih safety, lebih aman Cuma kalau kalian pengen eksfoliasi pakai yang scrub Gak masalah Saya biasanya pakai yang merk Cuff Scrub saya biasanya pakai yang Cuff ini Nah kalau yang gel Cleora Beauty sama Rediskin Yang Cleora ini lagi habis guys Nah tapi saya lebih sering pakai yang gel Karena apa? Karena ya saya lebih senang yang lembut Cuma tetap bisa ngangkat sel kulit mati gitu Cuma ini terserah preferensi masing-masing ya Terserah preferensi masing-masing Lebih suka pakai scrub atau yang Exfoliating gel Nah ini tips pertama harus kalian rutin Gunakan minimal seminggu dua kali Kalau wajah kalian sensitif Yang kayak terkena goresan langsung Kayak memerah atau gimana Itu seminggu satu kali aja Tapi kalau kayak saya sendiri Kadang saya dua kali Sampai tiga kali dalam seminggu Karena wajah saya tipikal Wajah berminyak dan juga Ya lebih kayak kebu guys Jadi wajah saya ini tebal gitu Karena emang belum pernah terjangkit Terkena Krim-krim yang Merusak kulit Alias yang mengandung hidroquinone Yang mengandung apa namanya Merkuria gitu Nggak saya nggak pernah kena kayak gitu Jadi Alhamdulillah wajah saya masih badak ya Masih kulit badak Nah cara berikutnya Kan kalian sudah pakai exfoliate nih Wajah kalian sudah dikikis Ibaratnya dikikis kan Sel kulit matinya itu dikikis Dihabiskan Nah baru setelah kalian dikikis itu Kalian pakai serum Sebenarnya serumnya juga terserah sih Nggak harus kalian serum ini Cuma bisa kalian lihat sendiri Ini udah ada videonya Saya disini Membahas Nail Trujica ini Buat wajah kalian yang bertekstur ya Karena ini Mengandung Kandungan yang bisa Mengimprove skin barrier Nah ini bisa kalian lihat Ini lengkapnya Langsung aja tonton di video saya Yang lain ya Jadi intinya setelah kalian Exfoliating tadi Kalian wajib Membuat wajah kalian itu Tenang dengan Penggunaan serum ya Jadi jangan dibiarin Kadang Kadang setelah exfoliate itu Dibiarin terus kering Itu bahaya juga Ke wajah kalian Dan bisanya jadi Malah tambah beruntusan Atau malah tambah kering Nanti malah Merah geronjal Geronjal guys Jadi pastikan kalian pakai serum Dan terserah serumnya apa Tapi rekomendasi saya ini ya Snail Trujica ini Ini is The best untuk Yang Wajahnya geronjal Geronjal Nah setelah Diserumin ya Diserumin Udah di exfoliating Ketika kalian yang Sering beraktivitas di luar ruangan Saran saya Pakailah sunscreen Terserah sunscreennya apa Bebas mereknya Nah kalau saya sendiri Pakai E-faultless sunscreen Ini sudah saya Gembor-gemborkan Karena dari segi harganya Yang murah Dia juga Sudah bisa Melindungi kulit kita Dari paparan Sinar matahari Yang bisa Merusak kulit Guys Jadi semua produk Yang saya sebutin ini Linknya ada di deskripsi Terserah kalian Mau beli yang Saya rekomendasikan Yang penting Urutannya ini ya Buat wajah kalian yang Geronjal Geronjal Ataupun yang Bertekstur So pastikan Praktekkan Dengan baik Apa yang saya Omongin ini Urutannya Jangan salah Jangan dibolak-balik Pakai Sunscreen dulu Baru pakai serum Terus baru exfoliate Gak ada gunanya bro So itu aja video kali ini Yang mau ditanyakan Atau mau request Konten lainnya Langsung aja komen di bawah Mari kita diskusi Kalau ada yang bingung Saya feel free untuk Kalian itu curhat ya Jadi saya gak Memandang bulu Semua yang mau curhat Kalau di instagram Langsung saya cepet balasnya Langsung aja follow instagram saya Dan tiktok saya Dan kata penutup Pada video kali ini Saya Ahmad Faris Fajar Pamit undur diri See you next video bro Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax